Pak mengambil fotokopi KK dan KTP. Bantuan justru datang dari tetangga yang memberikan tumpangan ke rupa sakit atau santunan dana. Pak mengambil fotokopi KK dan KTP. Ibu, pernah dibuat ke dokter? Selalu bilang, eh lumpuh, bilang dokter, kurang gisi, bilang dokter, iya. Potret pilu seorang lansia harus menghidupi dua anaknya yang alami lumpuh menarik simpati. Bantuan pun datang dari rilawan. Ini informasi dari media sosial. Kami lihat ada yang ngetek di medsos, jadi kita turun ke lapangan. Hasil yang kita dapat di sini, apa kebutuhan beliau dan kekurangan beliau? Kalau dilihat keadaan sangat prihatin karena buat makan sehari-hari saja tidak ada jualan. Ada jualan, tapi kadang tidak laku, tidak ada pembeli. Jadi nyambi sebagai pemulung. Di dalam doanya, Basek meminta diberi waktu untuk merawat anak-anaknya. Setelah suaminya meninggal, Basek juga berharap bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban, lantaran ia kini tak mampu lagi berjalan jauh mencari barang bekas. Tidak ada kalau tidur semua mimpi, mak julia ikan, masih hidup anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!